Hai 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 uh 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 susena serambung wayaeng opi Mas Pulau SHPT Jolawi ah hahaha 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 ok Her jes Terima kasih telah menonton 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 Baik survei yang dilaksanakan oleh pegawai BPS sendiri Maupun survei-survei yang bekerja sama dengan mitra-mitra BPS Salah satu survei yang rutin kami laksanakan adalah survei upinan Baik upinan padi maupun upinan palawija Survei ini untuk mengumpulkan data produktivitas tanaman pangan padi dan palawija Jadi akan menghasilkan data misal di suatu wilayah menghasilkan berapa ton per hektare BPS menerapkan metode pengukuran langsung pada plot upinan dan juga wawancara dengan petani yang menjadi respondennya Banyak hal yang ditanyakan dalam kuesioner yang berkaitan dengan produktivitas tanaman Seperti penggunaan pupuk, benih, pengairan, pesticida, cara penanaman, dan sebagainya Nah, data tersebut akan diolah untuk menghasilkan angka-angka yang akan digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan Utamanya dalam hal pertanian dan ketahanan pangan Inovasi pasti lahir dari pengamatan-pengamatan dan juga keresahan-keresahan yang harus dicari solusinya Kalau saya rangkum menjadi 3 poin penting Permasalahan yang harus dicari solusinya adalah 1. Petugas tidak bisa memastikan waktu panen untuk melakukan ubinan Ya, karena kan petani kalau ditanya panennya tanggal berapa Pasti hanya bisa kira-kira kan? Bisa maju, bisa mundur Ya, kan petani punya kebiasaan dan keyakinan masing-masing dalam hal panen Sedangkan kita kan mengelola satu kecamatan Tidak mungkin dong kita nungguin satu sawah saja, capek deh Kemudian, yang kedua Monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara berkala Yang ketiga Kesulitan menghubungi responden yang hasil panennya ditebas Nah, maka dari itu Sebagai bagian dari solusi Saya sebagai KSK Menawarkan sebuah inovasi yang kami beri nama Pak Tani Program ini merupakan program inovatif Yang bisa menjawab keraguan tentang kualitas data yang dihasilkan Dikarenakan kita peduli dengan managing statistical processes Output yang baik Dihasilkan dari proses yang baik Dan sebagai penyempurna proses statistik Collect, process, analyze, and disseminate Nah, dalam manajemen risiko Program Pak Tani ini Termasuk dalam upaya pencegahan atau preventive control Saya jabarkan melalui jargon Pak Tani ini Yang pertama P Pelatihan briefing untuk petugas A Aktif menghubungi petani yang menjadi sampel upinan K Koordinasi dengan penyuluh dan kelompok tani atau poktan T Target lahan yang diubin harus dipantau secara berkala A Adakan sosialisasi kepada kelompok tani atau poktan N Investigasi waktu dan metode pemanenan Dan terakhir I Interview menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden kita Yaitu petani Dan ketika program ini kami coba implementasikan Dari program Pak Tani ini Respond rate survei upinan tahun 2019 Supron 1 Mengalami peningkatan menjadi 72,72% Dari Supron sebelumnya sebesar 65,00% saja Agar program Pak Tani ini berjalan dengan optimal Maka juga harus didukung dengan menerapkan KAF Membentuk Tim Monef Managing Institutional Environment Pemantauan pemasukan dokumen secara berkala sebagai tahap lanjutannya Dengan begitu tujuan kita bersama bisa tercapai Yaitu Ubinan Akurat Indonesia Hebat Tandurane Lemu-Lemu Petanining Guyu Indonesia Maju Dukung saya sebagai KSKP BPS 2020 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya